Ini impor beras yang bakal terjadi di Sumatera Selatan. Saya sangat mengapresiasi sekali sebagai salah satu unsur pimpinan di Partai Demokrat. Ada terus angkat bicaranya praksi Partai Demokrat dalam hal ini Saudara Asmi Sopi yang memang beliau konsen berhadap hal ini dan duduk di Komisi Bidang Pertanian. Oleh sebab itu, rekan-rekan DPR yang lain juga harus bersuara. Ini kita lihat Pak Gubernur sudah angkat bicara menolak impor beras di Sumatera Selatan. Karena kenapa? Sumatera Selatan ini untuk keadangan atau kota beras sangat cukup besar sekali. Tidak perlu impor. Ketika kecil impor beras yang terjadi akan mengakibatkan petani-petani yang ada di Sumatera Selatan ini anjlok harga gabah tersebut. Oleh sebab itu, sekali lagi kami dari Partai Demokrat sesuai dengan tagline kami, Demokrat berkoalisi dengan rakyat tentu akan terus mendorong hal ini agar jangan sampai terjadi impor beras di Sumatera Selatan. Saya bicara setuk wilayah Sumatera Selatan. Kini itu saja. Terima kasih telah menonton!